Saudara jelang konser grup band asal Inggris Coldplay malam nanti lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno, Jakarta mulai tersendat. Bahkan sejak jam 12 siang tadi, kemacetan sudah mulai terjadi di beberapa titik. Kendaraan yang berasal dari arah Gatot Subroto maupun Bendungan Hilir mengantre saat melintas di Jalan Gerbang Pemuda. Sementara pengendara motor dan mobil dilarang masuk ke area GBK jika tak ada kepentingan termasuk penonton Coldplay. Penggemar Coldplay bisa memarkirkan kendaraannya di lokasi yang telah ditentukan yakni Hotel Mulia, TVRI, dan FX Sudirman. Seperti apa suasana di area Gelora Bung Karno, Jakarta jelang konser Coldplay malam nanti? Ada jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo. Renata, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya Ivo dan juga saudara tentunya yang bisa saya ceritakan disini antusiasme dari penonton konser Coldplay hari ini juga sudah cukup terlihat. Yang dimana memang sejak pukul 1 tadi Gat sudah dibuka dan kira-kira ribuan penonton ini sudah mulai memadati area sekitar Gelora Bung Karno. Nah walaupun memang kalau kita lihat di rundownnya, Coldplay-nya pun baru tampil di pukul 9 malam. Nah kalau kita lihat lagi ke rundownnya ini memang untuk jadwal kemudian para penonton masuk, ini memang baru akan dibuka untuk semua pemegang jenis tiket ya. Ini baru akan dibuka pukul 17.30. Jadi memang untuk di sekitaran GBK ini para penonton masih menunggu-nunggu kapan kemudian bisa masuk ke area venue. Nah untuk kondisi lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno, kalau yang kami pantau dari jalan gedung pemuda memang sampai saat ini sudah mulai dipenuhi ya. Tetapi lagi-lagi karena sudah ada rekaya biasa lalu lintas yang sudah diterapkan oleh polisi, ini kemudian diharapkan bisa mengurai kemacetan di sekitar Gelora Bung Karno. Nah kalau yang bisa kami jelaskan, Ivo dan juga saudara memang untuk rekaya salu lintas ini akan berlaku dari pukul 2 siang tadi sampai dengan nanti pukul 12 malam. Yang dimana kalau yang bisa saya jelaskan titik-titiknya, titik-titik yang kemudian rawan macet ya misalnya dari kendaraan yang mengarah dari jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke jalan Gerbang Pemuda ini kemudian diarahkan lurus ke arah Slipi. Kemudian kendaraan dari arah Bundaran Senayan yang akan menuju ke jalan Pintu 1 Senayan ini akan diluruskan ke jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi. Kemudian yang terakhir ini ada kendaraan dari arah Jalan Patal Senayan 1 yang akan menuju ke jalan ASE Afrika. Ini dibelokkan ke kiri ke jalan Tentara Pelajar. Jadi memang untuk para penonton ini pun juga hanya bisa ataupun diperkenankan untuk melakukan drop off setelah itu bisa langsung masuk ke dalam Gelora Bung Karno tanpa memarkirkan kendaraannya. Untuk alternatif parkir sendiri, Ivo dan juga saudara memang sudah diberitahu kalau bisa parkir di Mall FX Sudirman, kemudian di Hotel Mulya Senayan, kemudian di Hotel Fairmont dan juga di Sudirman Park. Dan yang bisa kami informasikan juga Ivo dan juga saudara karena memang cuma bisa drop off atau tidak bisa parkir di daerah Gelora Bung Karno, oleh karena itu polisi juga mengimbau untuk menggunakan transportasi umum saja. Misalnya untuk transportasi umum di sini ada dua pilihan untuk MRT dan juga busway Transjakarta. Untuk MRT sendiri ini nantinya akan dioperasikan hingga pukul 1.30 dini hari. Sementara untuk Transjakarta ini akan dioperasikan hingga pukul 1 dini hari. Untuk rute retut Transjakarta yang dibuka ada tiga layanan yang akan menyesuaikan dengan konser Coldplay. Misalnya untuk rute Kaliders GBK, kemudian Pinang Ranti GBK dan juga Tanjung Priop Blok M. Ivo, dengan pantauan Anda di sana Renata, jika memang sudah mulai berdatangan penonton konser Coldplay yang akan digelar malam nanti, kira-kira puncak keramaiannya ini jam berapa? Iya Ivo, kalau kita melihat rundownnya memang untuk open gate ini dibuka pukul 1 tadi. Kemudian untuk venue-nya nanti akan boleh diakses masuk oleh pengunjung ataupun penonton itu sekitar pukul setengah 6 sore. Jadi memang masih ada jeda waktu sampai kemudian penonton ini bisa masuk ke venue. Tetapi lagi-lagi Ivo dan juga saudara mengingat ini merupakan konser pertama Coldplay di Indonesia tentunya antusiasme ini akan besar dan kepadatan mungkin menjadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu memang kalau misalnya penonton ingin tidak mengantri begitu lama bisa berangsur-angsur datang lebih dulu untuk mengurangi antrian. Selain itu juga pihak penyelenggara sudah mengimbau untuk mempersiapkan tiket lebih awal. Misalnya dengan meng-screen capture ataupun menangkap layar surat elektronik ataupun email yang sudah dikirimkan berisi tiket oleh tim ataupun pihak penyelenggara. Di mana nantinya tiket itu akan ditukarkan dengan gelang ataupun wristband. Jangan lupa juga untuk membawa tanda pengenal seperti KTP SIM ataupun paspor. Kemudian apabila Anda membeli ataupun ingin memindah tangankan tiket Anda ke orang lain, dan pastikan nantinya saat tiket itu dibawa harus menggunakan surat kuasa dan juga dibubuhi materai 10.000 rupiah. Dan juga jangan lupa membawa fotokopi, kartu tanda pengenal, SIM ataupun paspor dari pihak yang memindah tangankan tiket tersebut kepada Anda. Ivo. Jurnal S.Kompas TV, Renata Panggalo melaporkan langsung dari area Gelora Bungkarno, Jakarta terkait konser Coldplay yang akan berlangsung malam nanti. Terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.